Di bengkel inilah, dua orang seniman cosplay membuat kostum pahlawan super atau superhero dari tokoh yang ada di film dan komik. Tokoh superhero seperti Power Rangers atau Satria Bajah Hitam adalah sedikit dari kostum yang mereka buat. Kostum superhero ini dibuat dari spawn hati atau busa. Dalam membuat kostum superhero juga dibutuhkan keahlian dan ketelitian. Detail dari tokoh superhero yang biasa ada di film dan komik, mereka wujudkan dalam cosplay ini. Muhammad Amin, salah satu seniman cosplay mengaku, saat ini cosplay buatan mereka sudah merambah pasar luar negeri. Sejak tahun 2010, mereka seringkali mengekspor karya mereka ke negara-negara seperti Hong Kong, Malaysia, Amerika, dan Perancis. Pandemi COVID-19 juga berdampak besar pada usaha mereka. Banyaknya pembatasan dan tidak adanya festival cosplay membuat penghasilan mereka menurun drastis. Namun, kini perlahan pesanan cosplay kembali bergeliat. Kalau untuk memulai produksi cosplay itu mulai 2008 ya, tapi mulai awal belajar sejak tahun 2005-2006. Mulai dari banyak-banyak sederhana, dari kertas koran gitu, kita tembak-tembak jadi membutuhkan sebuah helm gitu. Lalu mulai diajak sama temen itu ikut suatu komunitas, komunitas cosplay, dari situ mulai berkembang, kreatifitas kita semua itu langsung apa ya, kita selalu ingin membuat hal-hal yang baru. Untuk satu set kostum superhero dibanderol mulai dari 4 juta hingga 12 juta rupiah, tergantung dari tingkat kerumitan kostum. Tim Liputan Kompas TV Malang, Jawa Timur